Itu puncak gunung Semeru ada di sebelah kanan, ada juga bekas jembatan rel kereta api di sebelah kanan itu Halo itu lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawih Prasetya Dan di video kali ini, aku masih di Kabupaten Lumajang lor Kampung halaman ke-2 aku tercinta Dan ini kalau di video sebelumnya aku ke arah jemplang Jemplang itu masuk ke Gunung Bromo, Via Lumajang atau Malang ya Dan kali ini aku akan menuju ke arah selatan Ya, tentu aja pas di Lumajang Kali ini aku berkesempatan untuk mengunjungi jembatan Geladak Perak ya Wah itu Gunung Semeru, wah kelihatan Tadi mendung sekarang udah terang alhamdulillah Sebelah kanan Ya ini adalah jalan raya Lumajang Malang lor Yang lewat jembatan Geladak Perak Yang lewat nanti di kecamatan, didampit nanti sampe nya Kalau lewat jalan ini ke Malang ya, Kabupaten Malang Nah ini Lumajang Malang, Via Selatan Karena Lumajang Malang juga bisa lewat utara Yaitu lewat Kabupaten Perobolinggo Begitu lor Nah ini aku akan cek kondisi jalannya Nah ini jalan Lumajang Malang Yang lewat selatan Itu kondisinya cukup sepilur Ini walaupun rame ya, tapi biasanya lebih rame dengan truk-truk gede-gede itu Yang bawa macem-macem, pasir apapun itu Gandengan, kontainer itu pada lewat sini Tapi ini enggak Ya karena akses jalannya Lumajang Malang itu terputus Akibat erupsi Semeru Bulan Desember tahun 2021 kemarin Nah itu kan karena jembatan Geladak Perak Satu-satunya jembatan penghubung Lumajang Malang Di jalur selatan itu putus Jadi Enggak bisa dilalui truk-truk gede lagi Jadi truk-truk gede harus lewat Pro-Bolinggo Tapi Alhamdulillahirupil Alamin Di jalan utama Lumajang, Pro-Bolinggo itu Yang bagian Lumajang itu udah diperlebar jalannya Jadi ada empat ruas sekarang Enggak cuman dua kayak gini Kalau dulu Pro-Bolinggo Lumajang kan cuman dua kayak gini Dan macetnya masih Allah Tapi sekarang Alhamdulillah udah dilebarin jalannya Maturnuan untuk pihak-pihak terkait Ada Bupati Lumajang, Cak Torik Kemudian Gubernur Jatim, Bukovipah Dan dari Dinas PUPR Mau pindah marga Sampai pekerja konstruksinya Maturnun semua Semoga Jawa Timur makin maju Lumajang makin jaya Jawa Timur makin maju Alhamdulillah Amin Untuk ngecek kondisi jalannya Ini pagi Ini daerah Sumber Suko Sumber Suko itu desa ya Desa Sumber Suko ya Wah seh agak seh nyebrang Ngar budal sekolah lor Alhamdulillah Sumber Suko Pulan Wun Sumber Suko Ini dulu Waktu jembatan Geladak Perak Masih berdiri kokoh Itu jalannya rame banget ini Dan Macet biasanya Macet karena cuma ada 2 ruas jalan Bisa disaksikan Walaupun ini masih bisa dilebarin ya Ya semoga kedepannya Jalannya akan dilebarin Bersamaan dengan Selesainya Pembangunan jembatan Geladak Perak Kembali Dan juga jembatannya Tentunya Akan dibangun Biar gak kena Dampak erupsi Semeru lagi ya Kedepannya ya Itu juga Yang kemarin tuh gede banget lor Mengagetkan Jembatan yang udah berdiri sebelum Zaman Indonesia Merdeka itu pun Hei hancur Ntar kena Aliran awan panas Bersih saya ingin rame banget Jadi Dari pihak Belanda Dulu tuh Yang bikin jembatan Geladak Perak Itu pun Gak tau Gak nyangka Kalo bakal Kesapu Awan panas Gunung Semeru Nah itu kan Geladak Perak ada dua Sebenernya Yang baru Ada yang lama Yang lama tuh jadi cagar budaya Yang sekarang sudah Apa ya Sudah musnah Jadi beruntungnya Beruntung lah Dulur-dulur yang Pernah Mampir atau Mendokumentisikan Jembatan Geladak Perak Selagi masih ada Aku Dulu padahal Jadi orang lemajeng Bulan Oktober Tapi Malah belum sempet Ke Geladak Perak Udah hancur Terlebih dahulu Sayang sekali Yesrawo Nah ini Bila dipayangkan Jalan sesempit ini Serame ini Kalo ditambahin Trak-trak kontainer Gede-gede gitu Akan makin Rame Nah ini Biasanya Masih ada Trak-trak yang lewat sini Tapi trak-trak penambang Pasir Yang mau ke Arah-arah pantai selatan Lumajeng Itu kan Jadi sungai Yang berhulu Di gunung Semeru Itu kan Bakal Apa ya Muaranya ada di Pantai Pantai-pantai selatan Nah itu Trak-trak pasirnya Pada nambang disana Maksudnya penambang Pasirnya ya Kalau trak-traknya tuh Ya cuma ngangkut pasir Gitu Dan bisa Ini nanti akan Menuju Kecamatan Pasirian Itu bisa Di Apa ya Dirasakan dari Namanya Pasir-pasirian Dulu adalah Emang pusatnya Pasir-pasir Pasir Pasir Semeru Waduh Ini Alon-alon Waduh Warpilau Kanan Apa tadi Walau Ya Allah Ya itu Kalau jalan Sesempit Kayak gini Itu Emang Sulit untuk Kalau ada Kendaraan pelan Ini moga-moga Jalannya bisa Dilebarin lagi Ini Buka pipa Catorik Tulung Dalannya Diambang nih Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lumajang Sisi Selatan Kayak di Kecamatan Tempeh Kemudian Pasirian Gitu Kan Enak Dalannya Ombo Pak Kalau Mau ada Urusan Di Pusat Kabupaten Lumajang Jadi Warga Sini Bisa Enak Gitu Gitu Nah Enggak Perlu Kayak gini Bermacet Macet Akhirnya Lungo Juga Oke Saatnya Melaju Ini Jalan Nasional Jalan Nasional Berarti Tanggung jawab Untuk Pembangunan Di Provinsi Langsung Di Pusat Pokoknya Saya Nyekel Dalam Ini Tolong Di Amba Pak Jokowi Sama Menteri PUBR Sama Pak Basuki Pak Basuki Tolong Diambah Dalam Lumajang Cuma Kurang Kombo Ini Mulus Cuma Kurang Lebar Oke Ya Ini Rame Karena Emang Orang Orang Berangkat Kerja Berangkat Sekolah Pada Pusat Kabupaten Lumajang Wuh Joss Nah ini Ada Angkot Juga Susah Jadian Untuk Membalap Angkot Pelan Pelan Dan Sebelah Kanan Rame Jadi Membalap Sulit Rame Banget Tapi Alhamdulillah Berarti Menunjukkan Bahwa Ekonominya Bergeliat Ada Pelangkat Kerja Kan Jadi Semoga Sukses Dalam Pekerjaan Dulur Dulur Lumajang Terima Banget 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 Aku Yowng Lumajang Berarti Dulur Dulur Kukabu Ini Sekitar 15 Menit Lagi Akan Sampai Di Pusat Kecamatan Pasirian Tempatnya Di Alun Pasirian Nah Dulu Itu Ada Kereta Api Yang Relnya Sampai Di Kecamatan Pasirian Jadi Aku Pernah Baca Pernah Lihat Peta Zaman Dulu Peta Jaringan Jalur Kereta Api Zaman Dulu Itu Ada Rel Kereta Api Yang Sampai Di Lumajang Dan Terus Sampai Kepasirian Kepasirian Itu Tentunya Adalah Kereta Bareng Yang Mengangkat Pasir Gunung Semeru Tapi Sekarang Udah Nggak Ada Di Lumajang Jadi Cuman Ada Stasiun Kelakah Dan Dari Stasiun Kelakah Relnya Belok Ke Harah Jatiroto 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 Juga Ada Di Lumajang Kecamatan Jatiroto Kemudian Lurus Terus Menuju Jember Kabupaten Jember Itu Rel Yang Dulur Akan Lewati Kalau Naik Kereta Api Ke Banyu Angi Misal Orang Sulu Orang Jogja Mau ke Banyu Angi Naik Seri Tanjung Itu Kan Nanti Akan Lewat Kelakah Stasiun Kelakah Kemudian Lewat Jember Oke Udah Agak Sepi Ini Jalannya Jalannya Rodo Pilek Kalau Lumajang Sentral Produksi Pasir Sama Tebu Biasanya Di beberapa Waktu Tertentu Banyak Truk-truk Yang Ngangkut Tebu Pas Panen Terutama Nah Ini Adalah Di Tempe Tempe Kecamatan Tempe Tempe Pasar Tempe Ini Lanun Aku ada Pak D Disini Pak D Yang Suka Turing Juga Bilok kanan Beliau Turingnya Lebih sadis Daripada Aku Turing Turing Belum Ada Apa-apanya Ini Jalan Raya Tempe Terutama Jember Bilok Kiri Nah Ini Aku akan Kelurus Terus Pokoknya Malang Atau Pasir Lurus Terus Bisa Sampai Malang Balap Mobil Oke Nah Ini Kiri Ke Arah Jember Lurus Arah Pasir Oke Lurus Terus Aku Dipandu Google Maps Lagi Wah Ini Arah Metalan Jalan Nasional 3 Ini Kalau Lurus Terus Bisa Sampai Anu Sampai Monogiri Jalur Lintas Selatan Aku Kalau Pulang Dari Lumajang Itu Lebih Seneng Lewat Jalur Selatan Jalur Sini Ini Lurus Terus Malang Malang Kepanjen Ibu Kota Kabupaten Malang Sorry Saya Dike Sekolah Sebelah Kanan Itu Apa SMA Negeri Tempeh Semoga Pinter Amin Ini Lurus Terus Ini Malang Malang Lurus Terus Nanti Belitar Belitar Lurus Terus Nanti Ada Tulungagung Tulungagung Lurus Terus Terenggalek Terenggalek Lurus Terus Nanti Ada Ponorogo Ponorogo Ketimur Nanti Adalah Wonogiri Ya Itu Wonogiri Wonogiri Kalau ke utara Itu adalah Karasuk Sucoharjo Sucoharjo Kemudian Sampai Di Kota Solo Dulu Soalnya Aku pernah Lewat Sini Tahun 2017 Eh 2018 Sorry Pas Imlek Juga Itu Liber Imlek Itu Pertama Aku ketemu Nyonya Orang Lumajang Yang Sekarang Jadi Bujo Itu Kayak Gitu Dulu Pas Bromo Pas Ke Bromo Aku Terus Baliknya Lewat Lumajang Kan Ya Wes Ketemu Nyonya Akhirnya Lanjut Dengan Tirabi Alhamdulillah Oke Ini Ada Jembatan Ini Bukan Gladak Pira Tentunya Go 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 Wets Kami Salah Satu Sungai Yang Kayakan Pasir Semeru Puncak Gunung Semeru Ada Di sebelah Kanan Ada Jembat Jembatan Rel Kereta Api Di sebelah Kanan Itu Tapi Udah Tinggal Puing Puing Tinggal Tiang Tiang 10 menit Lagi Sampai Di Alun Pasir Kanan Oke Joss Ini Aku Bawa Motor Dari Solo Motor Supra X 125 Aku Motor Kesayangan Ini Lur Walaupun Cuman Bebek Supra X Supra Bapak Api Motor Ini Yang Mengantarkan Ku Kemana Mana Dan Bensin Itu Hirit 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 Nah Ini Sebelah Kiri Pasir Kanan Kiri Jalan Pasir Itu Mungkin Akumulasi Dari Trak-trak Pasir Yang Pasir Jatuh Di Jalan Kemudian Ke Kanan Kiri Jalan Kena Hujan Gitu Nah Kurang Dari 9 Menit Lagi Aku Sampai Di Alun Pasir Oke Ini Sisi Selatan Lumajang Wow Jalannya Sangat Lengang Lur Biasanya Yang Lewat Ini Harus Susah Susah Balap Truk Truk Gitu Tapi Ini Gak Ada Truk Ya Gimana Di Sisi Lain Jadi Bagus Jadi Lengang Tapi Di Sisi Satunya Itu Bikin Susah Tanpa Jembatan Geledak Perak Itu Yang Hubungkan Lumajang Dan Malang Yang Dari Lumajang Mau Kemalang Naik Mobil Naik Truk Naik Bis Gitu Kan Sulit Jalannya Putus Jadi Repot Jadinya Lur Ya Semoga Jembatan Geledak Perak Jadi Kemudian Jalan Masih Ada Bau Jalan Yang Bisa Dikasih Cor Atau Dikasih Tambah Aspal Gitu Jadi Yang Membalap Truk Iring Gampang Kemarin Aku Pas Kelumajang Itu Dari Probolinggo Pokoknya Keluar Probolinggo Masuk Masuk Kelakah Kayaknya Itu Udah Enak Banyak Truk Itu Aku Tak Balap Tuh Gini Kan Bahaya Gitu Lur Jadinya Itu Gunung Semeru Ini Sisi Selatan Salah Satu Daerah Rawan Bencana Karena Semeru Kenal Pot Mengarah Ke Selatan Jadi Kawah Junggering Saloko Itu Arah Lunturan Awan Panas Atau Arah Lahar Hujan Lahar Dingin Menuju Ke Arah Selatan Lava Pijarnya Juga Kalau Kemarin Erupsi Gede Itu Karena Kuba Lava Raksasa Yang Sudah Terhimpun Sejak Bertahun Tahun Yang Lalu Itu Ruto Jadi Kuba Lava Itu Kayak Gunung Api Semeru Merapi Itu Kan Cc Ini Apa Ini Aduh Dalannya Bolong Ngeri Banget Lur Jadi Tadi Kuba Lava Jadi Gunung Merapi Gunung Semeru Gunung Api Aktif Itu Setiap Setiap Waktu Itu Akan Menumbuhkan Kubah Lava Jadi Benjolan Melentung Kubah Lavanya Dan Itu Sangat Labil Gampang Longsor Jadi Gunung Semeru Menumbuhkan Kubah Lava Di Kawahnya Melentung Benjolan Jadi Gede Kemudian Longsor Aku Baca Baca Di Situs Berita Berita Itu Kubah Lava Yang Longsor Kemarin Yang Menyebabkan Erupsi Gede Itu Itu Himpun Himpunan Atau Sudah Dihimpun Sejak Tahun 2014 Jadi Sudah Lama Banget Kalau Untuk Semeru Sendiri Itu Tiap 10 Sampai 15 Menit Itu Akan Erupsi Mengeluarkan Awan Panas Di Puncaknya Di Kawah Jonggering Saloko Soalnya Aku Pernah Mendaki Sampai Ke Puncak Mahameru Ini Tak Kasih Fotonya Ini Adalah Letusan Gunung Semeru Dilihat Dari Puncak Gunung Semeru Ini Letusan Dari Kawah Jonggering Saloko Pendaki Yang Ada Di Puncaknya Bisa Menyaksikannya Dan Ngeri Sedap Di Puncak Semeru Lihat Letusan Gunung Api Dari Jarak Ini Jalannya Udah mulai Polong Polong Ini Kayaknya Udah mulai Terdampak Oleh Semeru Kemarin Wah Ini Udah mulai Jelek Pak Bupati Pak Caturik Wah Ini Kemarin Pak Jokowi Atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin Dilihat Dalam Grund Jalan Ini Pak Wah Moga Moga Setelah Ini Akan Diperbaiki Misalnya Kemarin Pak Jokowi Soan Kesini Atau Pak Mak Rof Amin Terus Lewat Jalan Ini Kejeglong Jeglong Kan Biar Waduh Dalannya Idantani Pak Oke Siap Gitu Jadi Untuk Kesejahteraan Dan Kemakmuran Masyarakat Sini Juga Kalau Jalan Nyalus Sudah Ada Polongan Polong Polong Sini Menjelang Alun-Alun Pasir Rian Di Dalannya Pak Oke Sekolah Lagi Sekolah Hawaii Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Pasir Oke Mantap Moga Ada Pinter Setelah Sekolah Brusis Nah Ini Sudah Sampai Di Hampir Sampai Di Pusat Kecamatan Pasir Beberapa Menit Lagi Sampai Di Kecamatan Pasiran Gunung Semeru Puncaknya Mengluarkan Letusan Lagi Dari Kawah Junggering Saloko Buka 2022 Ini Bisa Moga Nanti Larga Lumajang Kok Orang Semeru Haha Diguyu Diketawain Ayam Nanti Wuh Cos Oke Jalannya Ini Dah Halus Lagi Jadi Pak Bupati Ada Beberapa Ruas Jalan Di Pasirian Ini Yang Perlu Perbaikan Bolong Ini Jalan Utama Masih Mencusuri Jalan Utama Menuju Kecamatan Pasirian Nanti Di Video Part Pertama Ini Adalah Lumajang Ke Pasirian Dulu Perjalan Dari Lumajang Ke Pasirian Nanti Habis Itu Lanjutkan Lagi Perjalanannya Menuju Jembatan Geladak Perak Tergantung Berapa Menit Nanti Ini Sudah Berapa Menit Aku Bikin Video Tidak Tau Tulisannya Apakah Sudah 20 Menit Tau Ini Namanya Perjalanan Ini Rame Sekali Rame Anak Sekolah Ikut Senang Lihat Anak Anak Sekolah Pada Mulai Berangkat Sekolah Yang Kerja Pada Mulai Berangkat Kerja Karena Emang Harusnya Itu Terdol Ini Ada Becak Motor Depan Terk Mau Nambang Pasir Oh Iya Lur Bitor Ada Bitor Juga Disini Alhamdulillah Cuaca Di Gunung Semeru Perlahan Mulai Cerah Ini Jual Daster 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 Olicinil Tulisannya Ini Ada Puskesmas Pasir Yang Nanti Sebelah Kiri Sese Ini Dalani Kok Desa Pasir Yan Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ada Watu Gode Lurus Lamu Merah Wah Ada Lamu Merah Juga Sini Akhirnya SD Negeri Pasir Yan Satu Waduh Bangju Ini Ini Bangju Lur Aku Ngomong Bangju Gak Ngerti Wong Gini Oke Joe Lanjut Perjalanannya Nah Ini Pusat Pasir Yan Kulonun Pasir Yan Dulu Stasiunnya Sebelah Mana Stasiun Pasir Yan Apakah Stasiun Penumpang Juga Atau Cuman Stasiun Untuk Bongkar Muat Pasir Ini Ini Pasir Pasir Di Pagi Hari Masih Pada Tutup Toko Tokonya Iyalah Ini Jam Piro Jam 6 Atau Setengah Tujuh Toko Toko Biasanya Google Maps Sampai Di Tujuan Juga Alhamdulillah Pengen Ngopi Ngopi Sek Pasir Yan Ini Salah Satu Daerah Di Lumajang Sisi Selatan Alun-alun Ada Di Sebelah Kiri Beronjong Kita Balap Sek Oke Ini Dia Pasir Yan Kulonun Oke Oke Lur Ini Sampai Di Pasir Yan Jadi Video Part Satu Ini Sampai Sini Dulu Sampai Cuma Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh